Traveler meski terkenal dengan ukirannya, namun Jepara juga menyimpan segudang destinasi wisata yang menarik. Satu di antaranya Jepara Orland Park. Wisata ini merupakan wisata bahari di Jepara yang mengusung tema Eropa dan Timur Tengah. Dikutip dari TribunTravel.com, Jepara Orland Park berdiri di atas lahan seluas 11 hektare. Tak heran jika Jepara Orland Park menjadi wisata bahari terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Di wisata ini terdapat Istana Aladin dengan 36 papan seluncur air yang menjadi daya tarik tersendiri. Ada pula sejumlah kubah di Jepara Orland Park yang menambah nuansa 1001 malam ala Timur Tengah. Selain bermain air, di tempat ini traveler juga bisa menikmati berbagai wahana olahraga. Mulai dari banana boot, jet ski, pine ball, go-cut, dan masih banyak lagi. Untuk masuk wisata ini, traveler dibanderol dengan harga Rp35.000 saat weekday. Sementara saat weekend dan hari libur, harga tiket masuk Jepara Orland Park sebesar Rp50.000. Tarif tersebut sudah termasuk akses seluruh wahana air, pelampung, dan akses pantai Moro Rejo. Wisata ini berada di pantai Moro Rejo, kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara Orland Park buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Jepara Orland Park buka setiap hari mulai. Terima kasih telah menonton! Jepara Orland Park buka setiap hari mulai. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribune Travel. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!